Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Amin, 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 amin Oke guys, seperti yang aku bilang kemarin Bahwa aku akan membagi video tentang obat-obatan ini menjadi 2 video Nah, setelah kemarin itu sudah aku share ke kalian semua video tentang obat-obatan luar nenek Nah, maka di video kali ini aku akan membagikan review obat-obatan yang dikonsumsi oleh nenek Atau yang diminum langsung ya, ya kayak pil rekomendasi dari dokter gitu Yaudah, nggak usah lama-lama lagi Yuk, disimak aja Ini dia videonya Ini itu obat ada 7 macam guys Oke, seperti yang kalian lihat nih Ini Jendren Hospital Nah, ini itu nama rumah sakit nenek guys Jadi rumah sakit nenek itu setiap bulannya itu kontrol di sini Nah, disini juga untuk teman-teman pemula ya Untuk teman-teman TKW yang masih baru Yang baru datang Pasti belum tahu kan Aduh kok ribet banget ini bacaannya semua kayak begini gitu kan Nah, kalian nggak usah khawatir Kalian lihat aja yang penting nih Di sini Bagian sini Ini kan ada angka nih Nah, ini berarti jumlahnya Jumlah yang diminum Satu Berarti satu butir guys Terus, kalian lihat di bawah sini Nih, kalau kalian nggak bisa Lihat kan kita bingung ya Ini kan bahasa Cina semua nih Lihat aja disini kan ada bahasa Inggris nih Ini morning Berarti pagi Noon Siang Naiknya malam Bedtime Berarti waktu sebelum tidur Before meal Itu kan sebelum makan After meal Berarti sesudah makan Nah, kalau kalian yang masih bingung juga Dengan bahasa Inggris pun masih bingung gitu Kalian cukup lihat gambar aja guys Nih Kayak gini kan gambar ayam jago nih Berarti ini pagi Ini gambar matahari bersinar Berarti ini siang Ini gambar bulan Berarti ya malam Nah, kalau ini gambar orang tidur Berarti ini mau tidur guys Kalau ini Mangkoknya penuh Masih penuh Berisi makanan Sama ada sumpit Masih di bawah Berarti sebelum makan Nah, kalau yang satunya terakhir ini Mangkoknya kosong Dan ini sumpitnya juga udah silang Berarti kan udah dipake Nah, berarti ini udah makan guys Gitu Jadi kalian cukup Lihat aja simbol-simbol ini Maka kalian akan mengerti Dengan sendirinya Jadi kalau misalnya Kalian gak satu Tempat tinggal dengan majikan Terus kalian bingung Mau nanya ke majikan Gak ada Kalian cukup lihat ininya aja guys Kayak ini Ini satu Terus ini Tandanya disini Berarti ini Untuk pagi Satu butir Pada pagi hari Gitu guys Gimana? Bisa kan? Yaudah, kita lanjut ya Aku mau review Obat-obatannya Nah, ini yang pertama Ini adalah Olmestaran guys Nah, ini bentuknya Kayak gini Oke, buka ya Sorry Ini aku gambarnya Begini Nah Nah guys Ini dia Oke Terus ini Yang kedua Ada Xenoside Ya guys Nah Xenoside ini Kayak gini Nah Ini dikasihin Ke neneknya Dua butir Setiap Mau tidur guys Ini itu Obat untuk Pelancar BAB guys Jadi biar BAB neneknya Tidak keras Nah diminum ini Lanjut lagi Ini ada Ultra Pan Ini Tramadol Plus Panadol Jadi ini itu Obat yang paling penting Ini guys Ini itu Untuk peredah nyerinya Nenek Sama untuk Sakit kepalanya Pokoknya Jadi ini nanti Neneknya pusing-pusing Hilang Sama Efek Sakit dari lukanya Itu pasti akan hilang Kalau minum ini Ini diminumnya itu Pagi sama malam Satu guys Satu Nah Ini guys Ini diminumnya itu Sebelum Tidur juga Tapi ini Kalau Obat Gatel aja Nih guys Kayak kemarin Nenekku kan Gatel-gatel Baru udah diminumin Ini guys Boleh Ini diminumnya Ini diminumnya itu Satu butir ya Di sebelum tidur Tapi sih Kalau misalnya Nenek Kayak kemarin Gatel-gatelnya Pagi Aku kasih aja Nggak usah nunggu Mau tidur guys Pokoknya Kalau waktu itu Gatel Ya udah Aku kasih Lanjut lagi Yang ini Ini diminumnya itu Pagi sama malam Satu butir Nah Isinya kayak gini Oke Lanjut lagi Ini ada Mosa Pride Ini diminumnya itu Pagi dan malam Satu butir juga Nah Isinya kayak gini guys Tuh Ya kan Nah Yang terakhir Terakhir ini Porosemide Ini itu Diminumnya Pagi aja guys Satu butir Isinya tuh Kayak Begini Aku buka ya Nah Ini dia Nah Itu dia tadi guys Review Tentang Obat-obatan Yang diminum nenek Oke Jadi semua teman-teman Yang sudah menanyakan Ke aku Tentang obat-obatan nenek Aku sudah jawab Semuanya ya Di video ini Dan video sebelumnya Kalian bisa lihat Di sini Nah Oke deh Jadi Sekarang Aku pamit dulu Aku mau mengerjakan Tugasku yang lainnya Terima kasih Waktunya See you next And bye-bye Bye